kenapa kiai-kiai itu kalau menyebutnya di udang koruptor, di udang fasek tangganya kok tetep-tep BW Abul Hasan Asyad ini Jadi dari awal memang dapat nasihat Karena di udang umumnya fasek-fasek dikawamangan ya semangat Karena kadang-kadang kita ini apa ya Sok suci ramangan tapi kayak keceblok dosa yang seharusnya Maka tidak ada yang berlaku, Maka mau amalah biman aksarumalihi kharam tetep dikawamangan sempurna pangan pas tepakan Setelah usah Sok Suci ya sudah di udang panggol yang terkenal korupsi, terkenal malam Itu seperti itu roto-roto ya tidak Karena Barokai Baik ini tertanam di hatinya orang itu kapan-kapan ingin jadi baik Tidak bisa menanamkan permusuhan, aku mau di udang koruptor, di udang maling Mari makan haram, menanamkan geben Akhirnya dia tidak punya rencana tobat, menggoroh raimu itu rasanya Ini tidak punya rencana ahli sunnah wajah Bapak perlu tidak menambahkan anak dia Bapak tidak menambahkan, tidak menambahkan Kenapa? Asyarkia pisang Asyarkia 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 Orang itu berpikir, saya minta ceritanya Kenapa Rasulullah tetap rawoh di acara pemakaman Abdullah bin Ubey bin Saluh Seperti apa munafeknya dia, ratrimah munafek ketua ini Nabi pun rawoh, bahkan ketika keluarganya minta jubah yang dipakai Nabi Mau dipakai kafannya sewa Abdullah bin Ubey, Nabi dikasih Tidak begitu saja, minta subhani Yusuf didoni Supaya untuk barokai Riku Rasulullah Kayak apa Nabi mau datang dicegat Umar Maka kayak Rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah Tanah Ha'Andi Ya Umar Jadi ceroh jawa, mirih Umar aku tetap tegak Meskipun akhirnya pas dekat kuburan Ada ayat gara-gara Nabi terlalu simpatik, keluarganya Ubayah sudah Islam kembali. orang-orang yang berpikir, jadi orang-orang yang berpikir. jadi orang-orang yang berpikir, tetap berpikir acara pemakaman ini. apa itu? rata-rata maling koruptan Indonesia berhenti di dia, anaknya sudah tidak. karena gara-gara tidak kecewa dengan kiyai selalu berpikir, bapak ada yang maling, bapak ada yang nakal, bapak ada yang nakal. karena tidak pernah dendam atau trauma dengan orang-orang baik. ini berpikir, karena apa kiyai-kiyai kita itu? karena agama ini bagi yang selalu punya harapan. bagaimana orang kafir Mekah melarani kanji Nabi, diberi gunung. jawabannya Nabi, berpikir, mungkin bapak era Islam, tapi anak putu ini Islam. jadi anak Abu Bakir, nahu waladun, namanya Ikrimah. Abu Lahab di anak jenis barroh, darroh kepeda Islam. coba kalau misalkan di tonggowong nakal, diundang-undangan rarteqo ketemu suwinis, bersengut. hubungannya dengan orang sholai ini hubungan keben? maka dia tidak punya rencana taubat. dong ya? dong ya? sepakat ya? wawas lah. jadi ini nggak ngaji ke dalam hal ini, jadi aku sudah ada konsensus. hahaha masalah sama yang tidak berpacauin, tapi tidak berpacauin, tapi itu sudah saya keaman kapan, maksudnya ini. nah aku, jika Mbak Agam Tuhan, sementara berpacauin, kok tidak bisa berlangkah, tidak pernah berpacauin tinggal. misalkan itu, ya rado-rado mau kalah, tapi tidak, tapi tidak, nah mungkin, tetap mungkin. jadi ini, jadi ini dua, apa? wawah ya faluma, ya saya. tapi ya tetap, halantai jendali sunnah, tila-tila, kalau nanti jendali sunnah tila, ya ya nampaknya lah. ya sudah pikir sih, benar-benar, ya, ya, tapi itu, ya, ya,